Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan Indonesia mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan atau fashion kes untuk menggunakan sistem rekamedis elektronik. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data fashion sebagai perwujudan pilar ke-6, transformasi kesehatan bidang teknologi informasi. Meskipun regulasi ini sudah lama dibentuk, pada tahun 2024, baru 43% fashion kes yang sudah menerapkan sistem tersebut. Transformasi sistem informasi di fashion kes menjadi sangat penting menimbang proses manual yang relatif lambat, rentan terhadap kesalahan, memakan banyak waktu, dan kurang terintegrasi sehingga sulit untuk mencapai proses rekamedis yang efisien. Meskipun begitu, sumber daya yang ada di setiap fashion kes kurang memandai untuk membuat sistem rekamedis yang sesuai dengan standar. Hal ini menjadi kendala fashion kes untuk taat pada regulasi baru tersebut. Sebagian fashion kes sudah mengembangkan sistem rekamedis ini berbasis Excel, ataupun dengan sistem pribadi yang dikembangkan oleh tim IT. Meskipun begitu, fashion kes-fashion kes ini masa masih belum efisien dalam pengembangan sistem rekamedisnya karena adanya regulasi yang dinamis. Di sisi lain, mayoritas klinik praktik mandiri juga tidak memungkinkan untuk mengelola sistem rekamedisnya sendiri dan membutuhkan pihak ketiga untuk mengelola rekamedis elektroniknya. Adapun kebutuhan fitur rekamedis suatu fashion kes berbeda-beda dengan fashion kes lainnya, sehingga kustomisasi fitur rekamedis dapat menjadi kunci dalam pengembangan fitur yang sesuai dengan fashion kes. Namun, aplikasi rekamedis yang tersedia di pasaran saat ini masih belum memungkinkan dalam kustomisasi fitur tersebut, dan dalam realisasinya masih mahal di pasaran. Selain itu, data rekamedis yang kompleks dan terus bertambah, termasuk rewet kesehatan pasien, hasil tes laboratorium, dan catatan medis dokter, sangat bermanfaat untuk diagnoses dan prediksi. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan berkelanjutan, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengelola data ini. Maka dari itu, kami memperkenalkan sebuah solusi berbasis aplikasi rekamedis elektronik dengan kecerdasan buatan yang mampu mengelola data rekamedis secara akurat, yaitu MediHouse. MediHouse juga menambahkan fitur manajemen fashion kes untuk memudahkan proses administrasi dan pengelolaan fashion kes. MediHouse memiliki dua fitur utama yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan, yaitu fitur rekamedis dan fitur manajemen fashion kes. Dengan fitur rekamedis MediHouse, Anda dapat melakukan proses diagnosis pada data rekamedis yang sesuai dengan ICD, dan menampilkan data statistik hasil pengelolaan data rekamedisnya. Dengan kecerdasan buatan, Anda dapat memperoleh dan memvisualisasikan data hasil pengelolaan yang akurat dengan memberikan perintah pada fitur MediChat. Selain menganalisis rekamedis fashion kes, kecerdasan buatan MediHouse juga mampu menganalisis data-data manajemen fashion kes seperti prediksi kapan obat-obatan akan habis, serta performa dan kinerja staff. Untuk dapat memudahkan penggunanya, sistem MediHouse dirancang memiliki user interface yang sederhana dan mudah dipahami. Anda dapat menggunakan seluruh fitur MediHouse ini dengan melakukan subscribe. Jika Anda membutuhkan kustomisasi pada fitur rekamedis dan pelayanan kesehatan, Anda dapat melakukan konsultasi kepada tim pengembang dan memperoleh harga sesuai kesepakatan. Mungkin Anda masih bertanya-tanya, apa keuntungan dari menggunakan MediHouse? Dengan menggunakan MediHouse, Anda dapat secara berkelanjutan mengembangkan fitur yang paling cocok dengan dinamika regulasi fashion kes sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda butuh memproses data rekamedis, kecerdasan buatan kami siap membantu kapanpun dan dimanapun. Untuk dapat menggunakan fitur MediHouse, Anda perlu mendaftarkan akun pada website ataupun aplikasi MediHouse dengan memasukkan email dan password. Tetapi, apabila Anda belum memiliki akun, Anda dapat melakukan registrasi dengan mengisikan data klinik, data pemilih, alamat email, dan password. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk memilih layanan yang ingin Anda gunakan dan memilih tentang waktu penggunaan aplikasi, serta melakukan pembayaran secara online. Kemudian, Anda tinggal menunggu konfirmasi dari kami melalui WhatsApp dan Anda sudah bisa menggunakan semua fitur MediHouse. Saat Anda mulai menggunakan fitur MediHouse, Anda akan diarahkan ke halaman utama. Di halaman utama, Anda bisa melihat dashboard dan statistik rekam medis fashion case Anda. Selanjutnya, Anda juga bisa menggunakan seluruh fitur rekam medis dan manajemen fashion case MediHouse. Dengan menggunakan MediHouse, Anda tidak perlu khawatir dengan keamanan data fashion case Anda. MediHouse menjamin data fashion case Anda terjaga dengan baik. Jika masa subscription telah habis dan Anda tidak ingin memperpanjang, Anda bisa meminta data-data Anda dari kami. Kami akan menyimpan data-data Anda sampai seluruh data Anda berhasil dikembalikan dalam bentuk backup yang dapat Anda unduh di perangkat Anda. Di era modern masih mau pakai rekam medis manual? Pastikan tidak menggunakan aplikasi rekam medis sebarang ini. Pastikan tak atribusi dan paling update dengan teknologi terkini. MediHouse, one step ahead for your help, langkah lebih maju untuk kesehatanmu. Terima kasih telah menonton!